Terima kasih Terima kasih Kalau ukuran gaun Or dress gitu Kamu ukuran apa Aku sih baju Apapun dia jenisnya Biasanya S ya Soalnya Aku kuyus Aku bingung mau HS sama kamu Berapa kali Sebanyak-banyak ya Kenapa jawabnya Pakai video Karena biar gak kalah Sama member-member lainnya Pas ulta Mau di-give apa Kalau jawab ini Pasti dibilang kode Atau Banyak mau Aku apa aja deh Yang penting ikhlas Nuts Lagi apa Lagi jawabin Pertanyaan kamu Yang dewasa itu Siapa sih Kamu atau Fanny Aku lah Tapi secara umur Fanny Emang lebih dewasa Tapi Secara muka Sama pikiran Mungkin aku Peace fan Nuts suka stand up comedy Enggak? Aku suka Kalo Cides yang stand up comedy Kali ya Cara ngurusin badan Gimana? Aku sih Udah dari Sananya kurus ya Jadi Gak tau Kata-kata untuk fans far Semoga bisa cepet-cepet Berkunjung ke teater JKT48 kalian Amin Ingin masuk senbatsu gak? Wah Ini mah gak usah ditanya Semuanya juga pasti mau Kamu lebih suka rambut di gerai Atau Ponytail Kenapa? Em Aku kayaknya lebih suka di gerai deh Tapi di ponytail juga suka sih Kayaknya kalo di ponytail itu Lebih terlihat fresh Nuts Kamu kalo diajak traveling Mau kemana? Em Paris Tapi Korea or Japan Boleh juga sih Nuts Masih boleh HSM kamu gak? Boleh dong Ya kali gak boleh Nuts Suka hujan gak? Suka kenapa? Enggak suka kenapa? Em Sukanya itu Mungkin udaranya kali ya Sejuk-sejuk Enak Em Kalo gak sukanya Mungkin karena Hujan tuh ribet Jadi Gak enak kalo pergi-pergi Nuts Arti dari nama kamu itu apa? Setelah ku tanya sama orangtuaku Jadi Nadiva Salsabila itu Diambil dari bahasa Arab Nadiva itu artinya bersih Diambil dari kata Naziva Dan Salasabila itu artinya Air mata surga Jadi Nadiva Salsabila Artinya Air mata surga yang bersih Nadiva Salsabila itu artinya sama orangtuaku Yang mana kamu suka Romantik Boy Or Humorist Boy Hmm I think I like Romantik Boy But I don't know why Hmm Maybe Because Love Doesn't need a reason Do you believe In karma Hmm Yes Because What goes around Will comes back around Nat Kalo misalkan aku jarang teater Kamu lupa gak? Hmm Lupa sih gak ya Tapi Mungkin aku bakal lebih inget Kalo kamu sering teater Nuts Cara nanggepin haters gimana? Hmm Senyumin aja Lebih suka cowok pake poni Atau cowok kekinian? Hmm Cowok kekinian tuh gimana ya? Hmm Mungkin aku lebih suka Cowok yang poninya Diangkat ke atas Apa yang bikin kamu Tetap semangat Di JKT48? Mungkin aku suka Flashback Ke awal-awal Gimana aku Masuk JKT48 Dan aku juga Masih ingin Meraih cita-cita aku Disini Dan juga Dengan adanya Kehadiran kalian Yang terus Menemani hari-hari aku Selama aku di JKT48 Dan yang pasti Yang selalu bikin aku semangat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati